ini cerita-cerita ini gampang-gampang saya ingin faham bahwa suarga tidak rasanya saya ingin menerangkan, karena suarga itu benar saya ingin menerangkan, suarga itu seperti suarga saya ingin menerangkan suarga, saya ingin menerangkan karena ketika terjadi kiamat, saya tidak menghidupkan jadi manusia itu, terdiri saya senang tukar karena tadi, saya ingin menerangkan pendapat baik, saya ingin mencari yang terbaik sama-sama kebenaran, mencari yang paling benar karena manusia itu dari awalnya kurang penggawaian jadi, saya ingin berdebat dengan yang saya ingin oke, sehingga bayangannya pengeran itu sobat tidak kiamat tapan saja terjadi, orang lagi sibuk poro padu, lagi sibuk gg, gg rana itu harusnya harusnya karena tadi, manusia itu pun watak watak dasarnya itu konflik ya tadi misalnya pengurus majid, bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian ini pas rapat itu tukaran padahal organisasi ini perdamaian ya tapi pas rapat, lalu solusinya apa? solusinya begini sih, kalau debat begini, padahal apa? organisasi apa? perdamaian, tapi tetap tukaran asal saja manusia itu tukaran uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran nah orang itu tidak tidak lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab itu ada makalah gini idha arot ta as sulhah fasta idda lilharbi kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin karena logikanya gini ya kalau misalnya ada bajingan atau penjahat dia punya bom, punya pedang terus kamu sebagai orang sholah tidak punya apa-apa bisa tidak bergening perdamaian? kan tidak bisa mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus tidak punya apa-apa ayo damai wai kamu kan rugi damai kamu tak bom penek kalau damai bareng gitu makanya kamu harus punya senjata yang imbang makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa idhulahum mastataktum minkuwati wa minribatil khayli turhibu nabihi adhu Allah kamu kamu umat islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin itu bukan berarti Allah menyuruh umat islam perang terus dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata dan itu teori itu dipakai seluruh dunia misalnya Amerika akan terkenal dikjaya korea utara bentirgani Amerika itu juga ada senjata sebanyak-banyaknya ya sudah seperti itu itu sudah teori yang dikatakan koran karena manusia punya watak dolim watak dolim itu yang diimbangi ya mesti yang satu diinjek makanya dalam pekeh islam itu lucu pekeh itu tidak jorok tapi gelam-gelam tidak disetujuinya cara pekeh itu jadi dibujuk ayu cahaya kalau gelam untuk kumpuli tidak wajib untuk nabihi jadi kamu bisa menghancam tidak wajib duit atau tidak seperti ini jadi ini tidak jorok pekeh itu itu cara pekeh memang gitu perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nabihi sejujurnya pekeh yang meravokasi yang dikatakan dan orang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan itu yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan jadi pekeh itu karena mengikuti teori umum makanya mbak 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 itu pekeh kata beliau itu aku pakai pekeh ini raca aku pakai omah-omah tapi dagangan perkaraannya itu tapi memang secara prosedur pekeh itu maknanya orang kiri-kiri itu seperti ini sudah jatah kelon karena tidak bisa nabihi itu cara pekeh memang seperti itu karena megita kek pola memang kek pola kek pola maknanya tidak kek judul kek jadi orang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan yang mendapatkan seorang dikatakan yang sedekan yang sedekan tapi tidak harus ketekan ia harus menyalonkong karena memang jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak gondok saya tidak dikatakan bahkan menurut pekeh Islam itu boleh rafa Jadi oleh Rafani Hakim, Pak Hakim suami saya kiri itu boleh Dan itu bisa dicerahkan oleh siapa? Hakim Jadi Rafani Karena tadi manusia itu Di mental konflik Dan mental konflik itu Udah dihilangkan Allah sama sekali Kecuali nanti setelah di surga Makanya Allah ngerti kan Jadi sifat Sifat khasut Itu dihilangkan nanti setelah Di surga Karena di dunia itu Antara orang soleh ya mesti khasut Mereka ada seorang soleh Seorang soleh ya itu khasut Ya sendiri Waduh Indonesia ini rebutan Tadi presiden itu gue gede Rebutan medjid Gede Bahkan rebutan mengklaim Nak solatnya paling sah Tari kaya paling benar itu ya gede Padahal gue ngerti Otoritas itu yang pengiran Tapi manusia tetap menang kalah Gede Gede Besok yang PT Yang disini dalam ya Gede Kalau saya lupa Besok balapan itu kadang Gede Sampai 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 Karena nanti Bayangannya pengiran itu Mesti terjadi Kemudian Senghentikan Sampai Sampai Nanti pertama ketemu pengiran Itu akan melaporkan musuh-musuh saya Nanti cita-cita Nanti Aku lagi di rencana Aku lagi di rencana Aku lagi di rencana Seru Juga boleh Barang lapor Kuala Dari pengiran Dari pengiran Ajakmu khalifah Dari malekat Khalifah Kalau manusia mesti senang kekir Tapi malekat protes ini Kekir di Pengiran Sengdue Kau lo Kau ngangkat Kekiri Jadi Mengen pengiran Teraterimu Lungaku Sengdue Makhluk Gak Aturan Kau boke Kekiri Iku pengiran Jadi Menusuh Pertama Seripet Pertama Ripet Be Malaikat Barang Kopil Be Habil Ripet Be Dulur Mereka Dari Saya berkara Widoan Habis Konek 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 Makanya Banyak Orang Konek 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 Ini Ripet Diman Jadi Ada Salah Satu Tokoh Indonesia Terkenal Sekali Pidato Kontroversi Satur Bidato Bingung Satur 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 Saya Sangat Kenal Orang Ngerti Supir Satur Satur Bingung Kecewa Satur Bingung Sedang Satur Satur Karena Memang Konflik Itu Manusia Seperti Itu Kebaikan Tentun Makanya Ada Guyonan Ini Betul Kisah Nyata Tapi Ratun Tentu Negaranya Ini Karena Sensitif Ada Negara Tertentu Yang Mu'adden Digaji 30 Juta Jadi Yang Mu'adden 30 Juta Naiknya BMP Imam Itu Digaji 70 Juta Beriteng Saja Kalau 70 Juta Satu Bulan Satu Sholat Berapa 70 Dibagi 30 Kira Kira Berapa Satu Hari Dua Juta Sekitar Dua Juta Dua Ratus Tentu 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 Imam Fikir Fikir Terus Mu'adden Fikir Fikir Dikira Satu Prestasi Negara Itu Karena Mengapresiasi Menghormati Mu'adden Dan Jumlah Indonesia Jumlah Mati Man Kesolat Terus Akhir Kecewa Semenjah Itu Berani Cerita Prestasi Negara Itu Pada Indonesia Daya Dia Itu Bangga Negaranya Itu Menghormati Imam Sampai Digaji Mu'adden Digaji Terus Dikirakan Indonesia Dikirakan Imam Indonesia Fikir Fikir Kadang Sepajasana Imami Dewe Komad Dewe Semacam Macam Nah Tapi Dek Nggak Ngerti Indonesia Pinter Tukaran Pinter Debat Oh Berarti Ke Sholat Terus Per Korona Gaji Ini Makanya Imam Disana Sergap Sergap Karena Kalau Nggak Imam Dipotong Gaji Semenjak itu Negara itu Nggak pernah Cerita prestasinya Negaranya Mengelola Imam Itu Dua Dunya Mari Gagir Saya Sering Debat Sama Banyak Yai Karena Itu Setuju Dim Imami Digaji Sama Nggak Misalnya Saya Partai Ikhlas Setuju Nggak Biar Imam Itu Ikhlas Ada Partai Realistis Mereka Kan Punya Keluarga Harus Dibhaji Sudah Nggak Kasian Partai Realistis Versus Partai Ikhlas Menang Mana Coba Menurut Hukumnya Awam Mungkin Menang Ikhlas Tapi Partai Realistis Yang Senggak Imam Imami Tidak Rantok Gaji Artinya Apa Dalam Kebenaran Saja Bisa Diber Debatkan Apalagi Barang Bener Bebat Karena Manusia Itu Punya Mental Wahum Yah Hissimun Sudah Seperti Makanya Nanti Bener-bener Nggak Ada Konflik Itu Di Akhir Akhir Imam Buk Bangga Surga Imam Iman Sani Hibat Nanti Buk Dibhaji Nanti Iman Kisholat Terus Ngor Gaji Ini Imam Imam Indonesia Tanpa Gaji Kok Ya Siholat Kadang Mutung Itu Kan Gak Masalah Tapi Gak Masalah Tetap Keklas Lipang Gaji Gaji Gimana Kula Itu Bingung Saya Khafed Mulai Digaji Ustadz Digaji Kula Bingung Kertanya Kau Berkali Kali Beberapa Pemprov Kan Ingin Apresiasi Khafed Dapat Incentive Terus Ustadz Kau Kertanya Kau Termasuk S7 Kau Setuju Kok Didik Uang Kedunyan Mereka Setuju Khafed Betul Duit Kau Rahulah Kau Mening Ini Uang Halim Mereka Mikir Dunya Kau 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 Itu Yang Tanya Kadang Gubernur Tanya Saya Bupat Tanya Saya Kau Di Daerah Mana Mana Ustadz Guru Madrasah Dapat Incentive Kau 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 Lata Ustadz Sene Duwik Uyur Hap Nentang Ustadz Rizik Hap Hap Ustadz Fekir Uyak Akan Nah Kau 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 tapi rata-rata Ustadz kan tidak keramat terus tidak keramat baca cerwewek cek kumpul mertua tidak kalau misalnya jadi tidak ini cerita wakisi seman setuju tidak kalau ada khafet itu dapat insentif ayo ngaco setuju walaah lho setuju khafet terus gue senang khafet itu mental materialistik setuju tak? enggak terus dia setuju khafet rade duwe kemudian ya gila terus menurut saya agung jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan makanya dulu kalau ulama makanya istihad itu penting ulama dulu itu kalau gejlok-gejlokan itu dalam hal yang tidak mucmalah ya tentu dalam hal yang tidak apa itu gejlok-gejlokannya itu gak pernah selesai karena memang sesuatu itu pasti mirip kesana mirip kemari makanya disebut pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah tapi pendapat anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip misalnya zaman sohabet itu sudah jadi perdebatan gini setelah Mekah ditalukan Rasulullah dan seluruh Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa bukan sekedar kuasa lagi sangat kuasa paling gak menguasai Mekah Medina itu perdebatannya gini kita keluar Medina apa enggak sebagian sohabet enggak kita di Medina ini ardu Rasulullah ini muhajaru Rasulullah tempat yang dipakai hijrah nabi kita keluar dari Mekah enggak enggak usah sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana seribu sholat wah dubat gitu yang separuh enggak muhajaru sholat di Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam menyebarkan Islam itu penting enggak penting, efeknya meninggalkan Mekah Medina hanya separuh sohabet yang meninggalkan Mekah Medina Mim Benihim itu orang-orang keren tidak Syedin Ali Syedin Ali yang kenyiasakan Al-Qufah Salman Al-Farisi hidup di Palestine karena dia milih pendapat kok nguyai segorosnya sampai harus ditinggal akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana termasuk Barokahnya Mekah itu ada yang ke Cina terus terdampak di Selat Malaka terus ada yang ke Aja makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya Raba, Soha tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina ya buruk negara sebaik itu kok ditinggalkan tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa jai ya buruk terus dia jawab mungkin jadi dalam kebaikan saja ada berdeb berdeb kalau saya bilang misalnya dia hukumnya dalam kemampuan ngeraktir ya apa dia hukumnya ngeraktir 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 belajani buju ngeraktir 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 n ada yang berugas ng dålin Jahren di banter行了 신 gan diissippi søsla søs oleh jaga kutu banter moksi temen di pisoh itu meramię seneng malam ummi 19 kавайankan tappiahzant pun tappiahzant rame rame maksudnya søslaat kami nanti dulu itu perdebatannya gitu Abu Bakar yang menjaduh Selirik-liriknya Umar yang menjaduh Tapi rangkutan sistem Tapi banter Tapi intinya Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah Kenapa kamu Melirikan suara Jadi saya itu malu sama Allah Dia itu tidak mahal mendengar Jadi saya merasakan suara itu malu Seperti penuhiran butuh Suara kerasa Umar ditanya Kenapa kamu terlalu keras Jadi Umar jawabannya sederhana Betul-betul ngantuk Makanya gak ada Satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdul Min Abibakar Kalau jawabannya itu sederhana banget Malah ini Ijmail Adi Sunna itu Abu Bakar Abdul Min Umar Kalau nanggap jawabannya Sudah ngantuk Padahal jawabannya Abu Bakar Kalau nguh izin kalian pengiran Yang mahal mendengar kok Banter-banter Rasulullah dalam banyak hal ya gitu Ketika banyak masalah Itu suwabat Dungu banter-banter Nabi Duh kok Kamu tidak berdoa Sama Maka kamu gak usah banter-banter Jadi andai kan ada istri usah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan Yang pengiran uskru nguk Jegering Misalnya Tapi kamu pakai Terus ada pertanyaan Dan dutan saja banter Kenapa kalimat ibadah boleh banter Masalahnya Ya asal izin iduhnya Masalahnya Kemilian dia Ini cerita saja Kalau manusia itu Istiqlul saya Jangan lupa tolong semua Pengiran kan Pengiran sudah dengar Tapas sound system apa enggak Kenapa banter-banter Tapi kalau tadi dibalik Dan dutan saja banter-banter Kenapa kalimat atau ibadah boleh banter-banter Jadi manusia itu potensinya itu ya khisimun Dalam kebaikan saja Jibril orang kondangi Itu bukan dari malaikat-malaikat yang ini Masyur itu Siapa yang gak ngerti Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu Ini nabi keren Diopong ini Gini Sampai Namrud Jibril datang Saya utusan Tuhanmu Melihat kamu mau dibakar Kau simpati Lalu biar cari Nabi Ibrahim Ya aku itu tolong Tidak tolong Tidak saya tidak minta tolong sama kamu Mungkin aku paham makhluknya Kenapa ini ngomongin nabi Jibril Nabi Ibrahim santai Masyur itu Maksudnya rambat aku si nulung Kwe kondo aku tak ada pengeran Cari balikat Jibril Cari Nabi Ibrahim Lo soal pengeran Lo soal kodok gue Bersa Arti ini ngini Lumpur kekasih pengeran Bantah-bantah Anak jenis Nabi Ibrahim itu Menanggunaan partai politik Orang mengeker Menanggunaan partai politik Gigeris biasa Mesti beri oleh Giger Nabi Ibrahim itu Bersa Maksudnya Manak jenis Tidak mereka Tako yang mau Enak Teriuk Tua ini Seru Tidak Marebuka aku guru tpg hahaha nganya uang guru tpg jadi takohi marabu ga yang mulang ini aku kula samain ratau mulang malah takoh hahaha gila ini malik bener itu masyur itu termasuk rahmatnya imam malik itu gitu dia itu punya temen guru madrasa yang akhirat dia takohi mengkandakir marabu ga malik hati malik matur pengirahan malik hati inginan kandaini tapi guru tpg takohi marabu ga akhirnya pengirahan nyalano malik hati yuk jenis ini kok coba takohi hahaha hahaha yang lucu dong, guru tpg takohi hahaha jadi saya ngaji nabi bisa takohi waman nabi uga hahaha kaji nabi waman bisa takohi waman hahaha hahaha makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu eee pertanyaan mengkandakir itu tidak bisa dijeneralisir gak semua orang ngalami itu saya enggak punya rencana untuk ngalami pertanyaan itu hahaha karena pasti bila-bila makanya masyur itu sama lihat di kitab nurudhulam itu sekarang hanya sehnawawi sehnawawi al-bantan itu sarahnya apa itu akidatul awam yang nurudhulam yang sarahnya apa akidatul awam itu sehnawawi itu diantara keramatnya siapa itu Syedina Umar Syedina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasof mau kasafa mau kau pengen ramlet ini Umar sejaman yang dunia anggar wang disentai jajar dikini hubungannya lebih banyak wani gak nyentak muka kalau kau pikirannya Syedina Ali Umar itu yang dunia kenangannya anggar wang tahu disentak Umar sejaman ini gak nyentak muka minta sama Allah supaya ngalami kasof kasof itu ya ya mukasafa lah mukasafa tahu alam gaib itu di dunia wali biasa akhirat tahu banget di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajak mukasafa umar mati terus ditunggu ini minta kasof tawanan umar tangi turus tangi ke kuburannya sewante maka nakir tegok dengan wajah yang sangat mengerikan meseyedina Ali ini di sana wajahnya itu Kalkhidril kaya omreng nyala meseyedina meseyedina Ali meseyedina Ali meseyedina Ali meseyedina meseyedina ternyata mbah meseyedina kamu tahu kamu jadi siapa kamu saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah sebelah ini ngandang kamu tahu kamu tahu saya ini siapa anak sohibu Habibillah saya ini temannya kekasihnya Allah muka nakir mulai mikir waduh ibi orang nyentak disedak ini bisa kamu pakai nanti itu 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 rahaku wah itu yang biasa gue jalanan ngalur hijau kemudian jari muka nakir ayo jajah mojo hahaha ya remeh ini ini siapa ya kan gue waduh raton mojo kan mau gue waduh ini akhirnya mengkar nakir nangis nih pengiran nangis nangis kesti selama ini saya biasanya entah kenapa sekarang malah dibenta gitu terus kata Allah ya seksupan sidi itu semenjak itu mengkar nakir itu punya aturan yes ini aturannya prosedur teman-teman enak ketemu kekasihku aja garang teman-teman semenjak itu sudah tidak tidak segarang itu terus dikini ini terus oh ternyata konsisten hahaha maksudnya umar ini akhirat pun masih main sendak ya bagus lah konsisten maksudnya ya bagus karena tadi manusia itu punya mental wahum yahisimun itu enggak bisa enggak sudah lah di perdebatan kebaikan makanya rapat keluarga apa masih nihati silaturrohim wis tetep dola ni dulur nihati silaturrohim bareng duluri rapati perhatian dola ni aduh aduh rapati rahap ngeremeng kan badul nihati silatur itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik banyak padahal jenis organisasi perdamaian hahaha coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentukan karena negara ini apartheid atau apa tapi untuk perdamaian juga ngelewati apa bom dulu untuk memaksa satu negara gak perang ini ya dipaksa dengan alat perang coba Indonesia dijajah Jepang Jepang itu mau pulang karena dipaksa sekutu jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang itu betapa ada idealnya dunia untuk damai saja harus perang makanya kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang karena kalau gak punya apa-apa pasti diinjek-injek ya sudah seperti itu ini dunia semuanya gak pernah sempur sempurna sampai damai harus harus perang harus paling gak punya alat karena mentalnya manusia itu wahum ya khismun sampai pas kiamat makanya ya sudah sudah seperti itu tapi nanti insya Allah baru kayak kesolehan-kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinan Ibrahim malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar Ibrahim merasa dekat sama Allah gak perlu perantaran malaikat siapa? Jibril itu bagus ya perdebatan dua orang sholeh banyaklah Rasulullah dengan Jibril dia sering kadang-kadang debat tapi perdebatan orang-orang sholeh itu memang luar biasa coba-coba debatnya kiai dunia sampai kiai negara sebelah sisi kita wah negara kami Imam Mejid itu digaji gini-gini niatnya pokrol jadi kiai dunia jadi kiai dunia mati man ke sholat terus lalu gaji nih jadi akhirnya kan itu malu tau ternyata sholatnya terus itu karena apa? gaji orang Indonesia tetap sholat tanpa gaji tapi gremengnya jalan terus loh iya saya sebagai kiai itu seorang bingung kalau ditanya gitu saya sering kenal bupati gubernur kalau sering ditanya saya itu ingin mengkhidmai agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur ingin beri ngasih insentif sama guru Madin saya sebagai kiai kan bingung mau setuju di uang matriah itu mau tidak setuju tidak harus tetap untuk bersegi kok ditentang maka saya jenis setuju menolak kalau Mustafa yang khusus saya mau setuju terus puasan dia sampai melarat itu saya setuju orang nah aku mau ngalih jangan tetap mas suara kena dipikir itu suara kena dipikir ya karena tadi saya sudah ya sudah seperti itu mohon Tuhan terus nangis wamtazilyawma ayyuhelmucrimun ayyakurulandawasabawawta'ala imtazilyawma ini ini oleh nafsiri maksudnya wamtazilyawma ayyuhelmucrimun terus wawuneniku dilebana lafadiyakulu ewayakulu terkesilandawasabawawta'ala dawe imtazilyawma imtazumisaw sirakapi alyaumah yang dalam ini ayyuhelmucrimuna hewong wong singtusaw dan ini menunjukkan pada zaman ini itu orang yang benar-benar terpisah dari wong kafir itu di akhirat makanya ulama-ulama yang tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa indonesia kuliah di jirman atau tidak apa-apa sepenting jaga imannya karena wajib terpisah wong kafir itu di akhirat imtazilyawma ayyuhelmucrimun 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 saat di akhirat benar-benar orang mu'min harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda tapi kalau di dunia kan ada khajat ilmu'amalah ada khajat mu'amalah tadi asal tidak harbi asal kafir yang tidak muswi karena ada khajat mu'amalah ya ada khajat apa? mu'amalah mau gak mau misalnya kamu ya khaji ya pakai pesawat bikinan Amerika orang Amerika bisa punya uang pesawatnya kepalan 3 khaji kalau gak ada yang merintal ya bangkrut ya tapi kalau misalnya ranggu pesawat sampai melaku ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial paham ya ya nanti benar-benar terpisah imtazilyawma ayyuhelmucrimun itu nanti nanti ini gak bisa dihindari imtazilyawma saya punya sekian cerita ya supaya sampai gak jadi ekstremis Allah menaktir dunia itu sudah seperti ini sudah kamu gak boleh protes kayak apa Nabi Musa itu Sofi Allah yang rumah Nabi Musa jadi apa? ya ya ketika Rasulullah lahir itu panitianir aku Abu Lahab orang Rokabe pas Nabi lahir aku di Abu Lahab berjasa berjasa Abu Lahab Abu Lahab yang senangnya lahir itu canda lemidik ini ini penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami nah itu ini suwaibah apa? Alaslamiyah orang Jawa sekarang sangat wangi aku itu wangi dulurku itu bayi kayak apa? dia yang tak sakuran yang ribet karena eh iya yang ketasihnya di rumah di rumah Abu Lahab Musa di rumah di rumah ini dunia selain dia ya sudah seperti itu kamu mau apa lah pengirahan ada risi tenangnya misalnya Abu Lahab protes kalau nanti rumah kekasih ini itu dunia aku selesai kan dunia aku dibangani kekasih selesai kan misalnya Fir'an protes ini rumah kekasih saya aku dunia ini apa dunia ini apa masalahnya apa pengirahan santai masalahnya aku yang ada bayangnya orang sholah kudus steril saya tidak tahu sejarah Nabi Musa di rumah di rumah akhirnya ganji Nabi ini yang mandi dia Abu Lahab ini menuntutnya biasa 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 berarti sholah di hati sholah berarti biasa 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 pengirahan ya sudah seperti ini yang sholah malah akhirnya suhul khatimah padahal dulu disebut tukang etikam gak tahu tapi akhirnya suhul khatimah waksi yang matahini kekasih Nabi yang matahini hamzah khatimah makanya itu yang matahini yang matahini ini kita gak pernah tahu kenapa kalau saya ngaji pedih aku muci pengirahan saya gak pernah mikir aku penting muci pengirahan ngaji itu hanya muci pengirahan muci ilmu ini pengirahan ya sudah itu aku hidung itu mikir awak mudah makanya untuk ngaji itu kalau ngaji muci pengirahan itu mikir makanya masyur itu ada dua kelompok di masjid yang satu diskusi halal haram yang satu berdoa terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu saya kemana akhirnya Nabi mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya di sembahdani tapi mereka belajar halal haram itu perintahnya Allah saya sebagai Nabi terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal karena belajar halal haram artinya ingin menghadupkan hukumnya Allah Cak Allah tapi orang itu mau kepinginnya itu kabul kajat ini mikir makanya termasuk ulama yang seharian berdoa tapi berdoa tapi kadang-kadang aku kan gak kontribusinya gemar rapat itu itu oh dasar murah ya tapi tapi mulangnya rapayu jadi kadang-kadang di bandar itu kan mulangnya rapayu sedang itu ya tapi aku mengerti pengirannya pengirannya tidak sedikit cukup termasuk orang yang gak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang maksudnya beginilah sholawatan berlebihannya redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil bukan sholawat jumlahnya enggak redaksi tentang Nabi itu kecil sementara tentang keinginannya bah itu saya gak suka saya suka sholawatan itu ya yang nifati Nabi banyak kemudian keinginannya kecil itu bagus kayak ifyya itu kayak ifyya Abu Khasan Asadili itu kalau dulu itu jahilin eh masyidik paling garis paling terakhir misalnya gini Nahmahdugayaman wawawaladillahillahillahillahillah antarrohmanurrahim itu langsung ini sampai nifati Allah itu 99 buar ngono itu berkuras-kuras lagi terakhir mau halus balas maksudnya kalian menguji Allah bisa bahas sudah Alhamdulillah Rabbin Alhamdulillah salat tuas alam Allah maaf kamu nanti tolong wari tolong walaman tapi pas menguji pengiran Alhamdulillah Rabbin Alhamdulillah salat tuas alam Allah maaf kalo DM aku tutup jaluk mapan tolak fuala maksudnya mana jadi pengiran aku akan berkasi kaya ini kaya saya juga suka jenis itu harusnya solawatnya itu yang panjang maksudnya nyifati nabi yang panjang baru mintanya sedikit itu bagus makanya saya diantara solawat yang seneng itu solawatnya Habib Ali Al-Habsi kalau beliau baca solawat itu solatan yattasilubia ruhul musalli alaihibi bayam basitu fikolbi sirunuri ta'aluki alaihibi wa hubbih wayuktabubia biina yattillahi ta'ala fi hisbi jadi dia baca solawat itu ya Allah berikan solawat kepada kekasihmu Muhammad dengan solawat ini rohnya saya musalli itu rohnya saya yang membaca solawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya kenapa kan enggak? mau jadi solawat itu saya termasuk orang yang enggak saya tapi ya tetap baik dibangganggu primbon di satu solawatan tapi gue punya etika lah dengan Rasulullah itu kalau dunggu nifati nabi yang banyak kan banyak solawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sen Muhammad ada Allah sallalli ala siddhina Muhammad nuri kalamek ala jikgu wah nifati nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya kalau kamu kan gak nifati nabi bahasa-bahasa mau siddh malah kadang orang misalnya ala muhammad Pak ala muhammad ini saya idin aja disoal misalnya beri kudungan ya saya termasuk yang enggak karena itu menurut saya kurang-kurang etika makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nifati Allah coba tak tak beri satu contoh saja doanya nabi alhamdulillahi hamdai wafi ni'amah huwa yukafi'u masjidah ya Rabbana laka alhamdul kamen baghiri jala liwajika adimu sultanik la nukhsistanan alir kanta skama asnay ta'ala nafsik itu sudah berapa itu nifati nabi itu belum doanya nah kamu kan gak alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim lancar kudungan itu sisir kudungan itu sering amin itu tapi di hati kudungan amin itu maksudnya amin barna mau nikus tapi aku amin tapi amin itu barna mau nikus orang orang jelas jadi aku menye amin tapi amin barna maksudnya ya Allah barna amin jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi para wali itu memang seperti itu ya coba itu doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya apa alhamdulillah 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 lakalhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah gak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri Allahumma ini awdhu beridu min syakhotika fi muaffadika min uqubadika Allahumma alhamdulillah 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 panjang sekali doanya wali-wali itu tapi semuanya meresifati Allah bahkan banyak yang ingin kemudian lupa gak doa coba haji doa haji itu coba Allahumma alhamdulillah 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 itu kan Allahumma siap melaksanakan perintahmu ya Allah engkau yang punya pujian engkau alhamdulillah itu malah gak ada jarang malah ada doanya itu kalimatnya talbiyah semua Allahumma alhamdulillah alhamdulillah sudah seperti itu karena tadi al mu'min yashro luhusana ala allah min ayyaku nali nafsihi zaqirun mu'min sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri aku kan gak mujini Allah bahasa-bahasa itu gak nih tenang jadi makhluk aneh itu jadi aku ngomong-ngomong aneh ya tapi ini ngerapakat wali tapi saya mohon itu di sholawat-sholawat itu usahakan paling gak jumlah sholawatnya banyak doanya sendiri paling gak misalnya kamu gak punya kalimat yang apa itu gak salah biar kuiling-ilingan kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut khajat kita sendiri ya gitu lah paling gak punya etika seperti itu ya kalau kamu gak punya sholawat-sholawat yang keren bacalah selawat berapa seratus terus cerita awam harus dihutang keluar kata mengirang jangan berseroh tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai seratus nyebut hutang pisang ya ada saya termasuk orang yang gak setuju tadi jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya nabi lebih apa lebih banyak karena itu nanti lebih diri dari Allah coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja laku dija'akum rasulun min anfusikum jadi rasulun min anfusikum seorang rasul yang sejenis dengan kamu terus azizun orangnya sangat terhormat alihima anidum rasul ini siap menanggung apa yang kalian gak mampu nabi tahu ngorbankan kita semua nabi tahu ngorbankan kita semua nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian haris itu keinginan yang berlebihan itu nabi menanggung apa yang kalian berat azizun nabi itu terus harisun alikum nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian haris itu keinginan yang berlebihan itu jadi apa? haris kekono namanya ini ngungseng keinginan yang over nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat terus bilmu'mini naruh over Allah yang super saja kalau nyebut nabinya ini fatih sebanyak itu ada ayat lagi misalnya rabbana waf'atfihim rasulam minhum yaslu alihim ayat 3 Muhammad itu siapa? seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab bawal hikmah wa yuzaqihim seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyefatih rasul itu banyak juga nyefatih orang-orang sekeliling rasul makanya menurut saya madhab si'ah itu gak pas karena Allah kalau nyefatih rasulullah itu jika nyefatih orang-orang di sekeliling rasulullah dan itu dengan pujian yaitu Muhammadur rasulullah yaitu itu kan panjang sekali karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu mensifati apa? ashabu rasulullah disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mu'min taruhum rukaan sujah dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud si'imahum fi wujuhimin asari sujud udah asari sujud gak usah diterjemah nanti sensitif cuma setahu saya asari sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya sumpah ya itu sensitif yang terlihat asari sujud itu ya sudah seperti itu seneng kamu kok khasut tapi itu yang provokator ada hal yang begitu terus mau berlebihan maka aku merasakan kepentingannya makanya ayatnya si'imahum fi wujuhim min asari sujud bahwa dalam jabahnya itu ada asari sujud itu masyur kan saya tenangkan ya tapi saya juga sensitif loh biasa wajah suatu saat rasulullah itu ngintikan begini nanti saya kata nabi akan nyafati kalian semua sahabat-sahabat tanya ya rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita ulang lagi suatu saat saya nanti akan nyafati kalian karena saya kenal kalian maksudnya di akhirat di akhirat rasulullah tanya ya rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermilyar-milyar orang nabi ngintikan begini jika kamu punya unta dengan tanda tertentu kita ulang lagi jika kamu punya unta punya tanda tertentu dalam jidatnya ada begini dalam tangannya ada begini dalam kakinya ada begini maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain ya bisa ya rasulullah karena unta kita khas misalnya kaki depannya ada putihnya kaki belakangnya ada putihnya dalam badoknya ada putihnya kata nabi nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar tangan kakinya juga bersinar bersinar